Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel Ana SD hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana sih cara berbahaya medallion Pokemon untuk yang pertama jadi disini ada dua macam berhadapan jadi ini punya pihak lawan dan ini pihaknya kita jadi yang pertama itu masing-masing Pokemon tuh harus punya enam jadi enggak boleh daripada enam enggak boleh lebih daripada enam 123456 itu syarat yang pertama dan syarat yang kedua teman-teman ya jadi untuk ultra ultra ball dan juga pokeball itu tidak boleh lebih daripada dua ya jadi untuk maksimal ultra ball dua dan maksimal pokeballnya dua jadi misal kalau kita mau ganti grade ballnya grade ballnya kita ganti itu enggak bisa digantikan ultra ball harus dengan pokeball nah jadi kayak kayak gini teman-teman ya nah oke seperti itu gitu juga dengan ultra ball ultra ball nya kita ambil satu itu enggak bisa digantikan dengan grade ball tapi harus dengan diganti kanan apa pokeball ya itu secara kedua temen-temen dan juga secara ketiga jadi dalam satu deck eh satu deck ini apa satu satu deret ini dip dimadip masing-masing player itu tidak boleh lebih dari dua Pokemon yang kembar kayak gini contohnya temen-temen ya misalkan kalau ini Onyx ini enggak boleh Onyx lagi harus yang lain ya jadi enggak boleh ada dua Pokemon yang kembar dan ini teman-teman ini adalah papan skor jadi ini papan skornya jadi untuk masing-masing battle oke baiklah ayo kita mulai teman-teman untuk battle pertama teman-teman ya ditentukan dengan sweet karena belum ada yang menang atau yang kalah baiklah kita coba misalkan gini teman-teman ya nah jadi ini menang ini menang ini kalah jadi yang menang jalan duluan misalkan kita pertemukan teman-teman ya saya majukan ini dia majukan ini oke ketemu kita buka ini Viro dan Manetrike nah kalian bisa lihat teman-teman Oke ini battle Viro dan Manetrike jadi Viro kan combat powernya lebih besar nih CP-nya 750 daripada Manetrike yang cuma 460 tetapi Manetrike punya efek kalau dia melawan tipe normal attack powernya jadi 900 nah jadi kalau kayak gini jadi 900 melawan 750 jadi Manetrike yang menang teman-teman ya Oke jadi ini menang ini menang ini kalah dan langsung kita update di papan skor teman-teman jadi ini menang satu ini nol oke battle kedua teman-teman ini Charmeleon dan ini adalah Frocky nah kalian bisa lihat teman-teman ya Charmeleon itu tipe Fire Pokemon dengan CP-760 dan Frocky itu tipe Water Pokemon dengan CP-100 tetapi Frocky memiliki efek apabila melawan tipe api ya jadi 1200 sedangkan Charmeleon 760 jadi menang Frocky teman-teman ya nah menang lagi sini ini kalah kita tutup dan kita update skor 2 0 oh iya saya lupa teman-teman jadi yang menang yang jalan duluan teman-teman ya nah sekarang sebelah sana menang jadi sebelah sana jalan duluan oke kita open next bidrail lawan file plump oke nah ini kan sama-sama tipe rumput nih teman-teman ya nah jadi tinggal main combat power aja ya jadi file plump lebih besar CP-nya daripada bidrail oke bidrail kalah file plump menang langsung kita update skor 2 1 karena sebelah sini yang menang teman-teman sebelah sini yang menang nah sebelah sini yang jalan duluan last pokeball hitmore lawan lapras oke jadi hitmore dengan CP lebih besar tetapi lapras mempunyai efek kalau melawan tipe api bertambah jadi 2000 combat powernya jadi menang lapras teman-teman ya nah kayak gini kita menang lapras headmore nya kalah 3 1 tinggal 2 teman-teman ya baiklah ini maltras eh karena maaf teman-teman ya karena sana yang duluan menang maka sana duluan jalan dia misal mengajukan ini aku mengajukan ini ini genesek lawan maltras wah ini genesek lawan maltras teman-teman ya jadi ini cuma main CP aja jadi lebih besar maltras daripada genesek kontrolnya jadi menang maltras oke maltras menang genesek kalah bereskor jadi 3 2 jadi karena sebelah sini menang sebelah sini teman-teman ya ini ngajukan ini ini ngajukan ini ini di last chestnut lawan apa ini grey ninja jadi chestnut itu memiliki efek kalau melawan tipe air itu bertambah jadi 2500 combat powernya nah ini kan sebenarnya kan 4 4 mereka sama 1400 karena ini punya efek jadi menang chestnut ya daripada grey ninja oke skornya 3 3 ini adalah final score nya teman-teman ya nah jadi kalau kayak gini ini mereka seri teman-teman ya dilihat final score nya gimana teman-teman mudah kan bermainnya teman-teman ya dan juga menyenangkan dan mengasihkan jadi yang apa yang bikin permain ini sangat menyenangkan itu jadi ultra ball itu tidak selalu menang melawan great ball atau tidak pokeball karena mereka memiliki efek masing-masing untuk pokemon nya teman-teman ya nah baiklah sekian dulu teman-teman video dari saya untuk bagaimana cara bermain medallion pokemon di dunia nyata oke jika kalian suka video ini jangan lupa like teman-teman ya terus di komen masukkan-masukkan dan juga di subscribe teman-teman baiklah thank you salam nice day teman-teman bye bye selamat menikmati